Halo ko friends, disini kita punya pertanyaan yaitu lengkapilah tabel berikut ini ya Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah Jadi di kolom ini ada jari-jari alas tabung dan ada kolom tinggi tabung yang diminta diisi titik-titik-titiknya adalah volumenya ya Kita tampilkan dulu untuk gambar bangun ruang tabung seperti ini Oke ko friends, ini adalah bangun ruang tabung ya Untuk jari-jarinya itu adalah titik pusat ke titik yang ada di lingkaran ini adalah jari-jari tingginya adalah garis putus-putus yang ini Maka dari itu ini kita buatkan dulu rumusnya untuk menentukan volume dari bangun ruang tabung itu rumusnya Sama dengan pi dikali dengan jari-jari di alasnya dikali dengan jari-jari alas tabung dikali dengan tinggi dari tabung ya Maka dari itu kita buatkan keterangan R itu jari-jari T adalah tinggi pi bisa digunakan 3,14 atau 22 per 7 Oke ko friends, kita langsung saja ya masuk ke soal bagian A Kita tuliskan di sini untuk volume dari tabung Di sini kita tuliskan tabungnya ini adalah tabung A ya Kita kasih keterangan ini tabung A Ini akan sama dengan rumusnya ikuti saja di atas pi dikali dengan jari-jari alas untuk tabung A Selanjutnya dikali dengan jari-jari alas untuk tabung A Selanjutnya dikali dengan tinggi dari tabung A Ini untuk membedakan ya ko friends untuk jari-jari dan juga tinggi dari tabung untuk yang bagian B sampai E Jadi kita buatkan keterangan A Ini sudah diketahui untuk jari-jari alas tabungnya Ini kita tulis ya untuk RA nya adalah 35 dan untuk tinggi tabungnya yaitu TA nya ini adalah 16 cm Pi yang kita gunakan tergantung jari-jari ataupun tinggi tabungnya Di sini 35 ini habis apabila dibagi 7 Nah kalau ada yang habis dibagi 7 kita gunakan yang 22 per 7 tentunya ya ko friends Maka akan sama dengan pi nya gunakan 22 per 7 Dikali dengan jari-jarinya 35 Dikali dengan jari-jarinya 35 dikali tinggi tabungnya yaitu 16 Kita sederhanakan dulu yaitu ada 35 dibagi 7 Hasilnya berapa ko friends yaitu dapat 5 ya Maka dari itu ini kita langsung kalikan ini perkalian setara Maka bisa dikerja dari yang paling kiri 22 kalau dikali 5 hasilnya sama dengan yaitu 110 Masih dikali 35 dikali lagi dengan 16 Selanjutnya bisa kita kali bersusun di sini 110 dikali dengan 35 5 kali 0 0 5 kali 1 5 5 kali 1 5 Selanjutnya 3 nya 3 kali 0 0 3 kali 1 3 3 kali 1 3 Di jumlah 0 nya turun 5 tambah 0 5 5 tambah 3 8 3 nya turun ke bawah Sehingga 110 kali 35 dapat 3850 Masih dikali lagi dengan 16 Ini kalau kita kalikan kita akan dapat hasilnya adalah 61.600 ya ko friends Nah untuk satuannya kita lihat saja Untuk jari-jarinya dalam cm tingginya cm Nah kalau volume tinggal kita kasih pangkat 3 ya Tulis ulang cm tulis pangkat 3 Atau bacanya cm3 Maka untuk soal bagian A volume tabung A nya bisa ditulis ya Yaitu 61.600 Ini dalam satuan cm3 Baik ko friends untuk soal bagian B sampai A ini caranya sama Kita tuliskan di sini untuk jari-jari B nya 10 desimeter Tinggi B nya 24 desimeter Maka untuk volume tabung B sama dengan P dikali dengan jari-jari B dikali dengan jari-jari B dikali dengan tinggi B Di sini P yang kita gunakan 3,14 karena tidak ada yang habis dibagi 7 Dikali dengan jari-jarinya 10 berarti dikali 10 dikali 10 dikali tingginya 24 Nah untuk memudahkan kita kalikan dulu 10 kali 10 nya Sama dengan tulis ulang 3,14 dikali 10 kali 10 100 dikali 24 Bilangan desimal yang ada 2 angka di belakang koma Kalau dikali 100 maka komanya bergeser 2 langkah ke kanan Jadi 3,14 kalau dikali 100 menjadi 314,0 Kalau koma 0 bisa diabaikan masih dikali 24 Nah kalau kita kalikan dapat 7536 satuannya dalam desimeter kubik Maka bisa kita isi ya ko friends untuk di tabelnya Ini dapat 7536 satuannya sesuaikan dengan yang ini ya desimeter Desimeter maka jadi desimeter kubik Kita melangkah ke soal bagian C untuk jari-jari C nya yaitu 25 meter Untuk tinggi tabung C nya adalah 40 meter Ini juga gunakan 3,14 untuk P nya Maka untuk volume tabung C sama dengan P dikali dengan jari-jari tabung C Dikali jari-jari tabung C dikali tinggi tabung C Sama dengan 3,14 jari-jarinya 25 dikali 25 dikali dengan 40 Nah kita coba kalikan dulu yang bilangan bulat ya ko friends agar lebih mudah Sama dengan tulis ulang 3,14 25 kali 25 625 masih dikali 40 Sama dengan 3,14 625 dikali 40 hasilnya 25 ribu Nah untuk memudahkan lagi ini 3,14 nya Komanya bisa bergeser 2 langkah ke kanan kalau kita hilangkan 2 0 di 25 ribu Jadi 314,0 dikali dengan untuk 25 ribu nya 2 0 nya kita hilangkan jadi 250 314 dikali 250 dapat 78.500 Satuannya karena jari-jari dan tingginya dalam meter maka dalam meter kubik Maka kita isi kembali di atas ya ko friends Yaitu 78.500 ini dalam meter kubik Ayo ko friends kita lanjutkan lagi tetap semangat ya Untuk soal bagian D yaitu untuk volume dari tabung D Sama dengan P dikali dengan jari-jari tabung D Dikali dengan jari-jari tabung D dikali dengan tinggi tabung D Nah untuk RD nya ini 56 dalam millimeter Dan untuk tinggi tabung D nya 30 dalam millimeter Maka sama dengan P yang kita gunakan adalah 22 per 7 Karena jari-jarinya habis dibagi 7 Jadi tadi kan sama dengan 22 per 7 dikali 56 dikali 56 dikali 30 56 dibagi 7 dapat 8 22 kali 8 176 kali 56 kali 30 Kita kali dari yang paling kiri 176 dikali 56 Hasilnya 9.856 dikali dengan 30 Nah kita kalikan nih ko friends Hasilnya dapat 295.680 dalam millimeter kubik Jadi kita isi ya di tabel seperti ini Dan untuk soal bagian E yaitu volume tabung E Sama dengan P dikali dengan jari-jari alas dari tabung E Dikali dengan jari-jari alas tabung E Dikali lagi dengan tinggi dari tabung E Maka dari itu disini yang jadi RE nya 49 cm Dan yang TE adalah 55 cm P yang digunakan 22 per 7 Jadi sama dengan 22 per 7 Dikali 49 dikali 49 dikali 55 49 dibagi 7 Hasilnya adalah 7 Maka dari itu 22 kali 7 154 tulis ulang dikali 49 dikali 55 Kalikan dari yang paling kiri 154 kali 49 7.546 masih dikali dengan 55 Dikalikan dapat hasil akhirnya 415.030 dalam cm3 Kita isi di tabelnya ya Jadi telah kita dapat semua nih ko friends Untuk jawaban pada soal kali ini Wah kerja bagus ko friends Kita sudah mendapatkan jawabannya Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Terima kasih